Gimana? Lembaran kemarin kan pasti dapat banyak THR-an ya nih Beberapa barang-barang yang ini jadi wishlist saya juga Dan mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman juga ya Buat ngapisin THR coy Halo teman-teman semua, baiklah dari saya Rufwarisman Di video kali ini saya mau sharing beberapa produk-produk lokal, barang-barang lokal Masih terkait dengan perpakaian ya clothing gitu Mulai dari t-shirt, mulai dari t-shirt lengan pendek, lengan panjang, celana, sampai dengan sepatu Yang menurut saya ini keren banget Dan ini juga adalah daftar wishlist saya di 2024 ini Semoga saya bisa kebeli semua barang-barang ini Totalnya ada 10 barang dari brand-brand favorit saya Ya semoga dari video ini juga bisa memberikan referensi buat teman-teman Kali aja yang kemarin uang THR lebarannya masih banyak Sisa banyak dan bingung mau beli apa ya enak ya 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 mungkin dari wishlist saya ini Daftar barang-barang yang saya rekomendasikan ini Cocok buat teman-teman Jadi setelah nonton video ini Saya yakin pasti tuku-tuku udah mulai buka Kurirku udah mulai buka Jadi langsung disikat aja coy Untuk link pembeliannya semuanya Lantai saya letakkan di kolom deskripsi di bawah Oke yang pertama yaitu dari brand Jogja Familias Salah satu brand yang cukup legend Punya nama besar juga Dan salah satu brand yang apa ya Di tahun 2018 atau 2019 Pokoknya di antara itu adalah brand yang Susah banget dicari setiap rilis Apapun bentuknya Ya apapun desainnya Udah pasti langsung sold out Dan akhir-akhir ini Familias kurang begitu terdengar ya Bahkan mereka baru-baru ini Ngerilis Ada discount sampai 60% coy Jarang-jarang banget loh Saya tahu ada Familias Brand yang dulu Salah satu brand yang paling cari Discount sebesar ini coy Jadi Salah satu business saya adalah Produknya Familias Terutama di t-shirt gitu ya Kalau dulu kan dia mainnya di regular Kalau sekarang sih Saya lihatnya Mainnya sudah mulai oversize Atau ya follow the trend gitu ya Tapi saya kurang tahu untuk Dari seni kualitasnya Apakah sama seperti dulu Atau emak udah berubah gitu ya Oke kemudian yang kedua Yaitu dari brand maternal Salah satu brand yang Apa ya cukup konsisten di rootsnya Dan mereka baru aja Merilis salah satu t-shirt Yang menurut saya Ini udah rootsnya maternal banget tuh Desain seperti ini gitu ya Karena Matapal itu Menurut saya ya Dari berbagai macam artikel yang dibuat Ada tuh yang beberapa yang menurut saya Secara desain Ini bukan maternal banget gitu ya Tapi Di t-shirt ini Yang namanya adalah Matte Cross Ini menurut saya Udah secara Apa ya Secara desain Secara bentuknya Ini udah maternal banget Untuk t-shirt ini sendiri Harganya adalah Rp 189.000 Terakhir saya cek Size-nya masih lengkap Dan menurut saya Secara desain ini Bagus banget gitu ya Maternal banget lah pokoknya Yang ketiga Yaitu dari salah satu Brand Legend Menurut saya ya Versi saya ya Karena saya tau brand ini Itu ketika Dulu pertama kali Saya mainan fans Di tahun 2000 Berapa ya berarti ya Mungkin 2011 2012-an gitu ya Saya lupa Yaitu brand Penny Jakarta Yang sebelumnya Dia adalah Topo Ini adalah salah satu brand Yang apa ya Pengen saya punya Karena belum pernah punya Produknya Penny Sama sekali Karena Untuk mendapatkan produknya Penny Cukup susah Dan beberapa waktunya lalu Dia merilis T-shirt-t-shirt-nya Yang menurut saya Ini keren-keren banget Cara desain ini Mudah-mudahan Penny banget Tapi sebenarnya Apa yang saya punya adalah Ya logo-nya Penny aja Karena logo-nya menurut saya Keren banget Cuma NN gitu Tapi keren chain Menurut saya ya Dan ini tuh harganya Emang sih bukan Untuk kalau mendang-mending ya T-shirt-t-shirt ini Harganya adalah 279.000 rupiah Tapi dari segi desain Ini bagus Dari segi sizing ya Fitting-nya itu juga bagus ya Beberapa influencer Atau beberapa artis-artis yang saya tahu Pakai produk-produknya Penny Ketika fitting di badannya itu Benar-benar bagus banget Yang lanjut berikutnya Yang keempat Yaitu dari brand dengan konsep parodi Mungkin buat teman-teman yang kurang begitu suka Dengan brand yang udah saya spill tadi tuh Di nomor 123 Mungkin brand ini cocok buat teman-teman Yaitu brand Kamengski Jadi beberapa waktu yang lalu Kamengski merilis sebuah t-shirt Dengan konsep yang menurut saya Mind-blowing banget Ini bagus banget Menurut saya Meaning-nya bagus Grafisnya juga bagus Jadi ini merupakan parodi Dari album covernya Si Nevermindnya Nirwana T-shirt ini menurut saya Mind-blowingnya dimana Tuh teman-teman lihat Secara gambar grafisnya Anak kecil Kayak renang gitu ya Saya yakin itu pasti Sungai gambarnya gitu Tapi disitu banyak sampahnya coy Tuh keren banget ya Jadi menggambarkan bener-bener Ini Indonesia banget gitu ya Dan harganya juga sangat terjangkau ya Yaitu Rp180.000 Berikutnya Yang kelima Yaitu dari brand Vicious Paint ya Sebenarnya saya kurang begitu mengikuti brand ini Tapi sempat berapa artikel atau produk dia Yang mencuri perhatian saya Salah satunya adalah di t-shirt ini ya Saya itu emang lagi gemar Kalau keluar rumah Nah itu selalu pakai t-shirt longan panjang coy Menurut saya Secara desain t-shirt ini bagus banget Di bagian dadanya itu Kan ini nama t-shirtnya adalah Flying Board ya Jadi disitu ada Ya purung terbang pastinya Tapi Embryo coy ya Dan kemudian desain belakangnya Yang menurut saya secara grafis itu Ya keren aja gitu Tapi disini yang jadi wishlist saya Bukannya warna hitam Tapi yang warna putih Dan dari segi harga sendiri Ini tentunya bukan untuk kaum mendang-mending Yaitu di angka 375 ribu rupiah Sekarang yang ke-6 Yaitu dari brand Abigail Salah satu brand favorit saya Brand dari Bandung Mereka baru aja merilis Apa namanya Koleksi cardigan knitwear mereka ya Atau emak-emak sakit gitu ya Karena dari segi warna Menurut saya bagus Gampang banget di mix and match Dan detailnya juga Karakternya Abigail banget coy Untuk harganya sendiri adalah 499 ribu rupiah Oke masalah perpakaian sudah Sekarang lanjut ke bagian celana ya Nih saya rekomendasikan Sebuah brand yang menurut saya Ini brand yang Wah cakep banget Dari Bali Dan udah ku internasional Dan wah bagus lah pokoknya Tapi bukan untuk kaum mendang-mending Karena harganya Celananya udah pasti Di atas sejuta Yaitu dari brand televisi Star ya Mereka baru aja merilis Sebuah bagi pants Dengan apa ya Warna yang bagus banget gitu Dan ada detail Embroi-embroinya Cuma sayangnya Ketika saya cek kemarin Ketika baru aja rilis ya Saya cek Mau saya cek Oh tuh ya Hamish coy Ah masih ada sih Beberapa warna Tapi bukan warna yang saya pengen Yang saya pengen adalah Warna yang light blue ini Ah itu beneran bagus banget sih Dan harganya sendiri adalah 110 dolar Berarti sekitar 1.200.000 sampai 1.300.000 rupiah Terlanjut Sekarang yaitu Tas yang saya rekomendasikan Disini adalah Dari brand Humble Zinc Jadi beberapa waktu yang lalu Dia merilis sebuah Toad bag yang namanya Adalah Bona Menurut saya Toad bag ini Ya seperti konsepnya Humble Zinc Humble Zinc itu kan Outdoor Apa ya Outdoor lifestyle Atau apalah Pokoknya ya kayak Gear-gear outdoor gitu Dan menurut saya Toad bagnya ini Bagus banget Jadi secara detail Warnanya juga Cuma harganya baik lagi Bukan untuk kaum mendang-mending Bukan 100.000 rupiah 200.000 rupiah Tengah Hampir 500.000 rupiah Atau lebih tepatnya adalah 458.000 rupiah Oke berikutnya Yaitu ke sepatu Salah satu rilisan Yang menurut saya Bagus banget Dari Specs ya Jadi Specs itu merilis Salah satu sepatu Running lifestyle mereka Dan ini menurut saya Secara warna Bagus banget Klasik banget Namanya adalah Specs Summon off pitch Dan ini Coba teman-teman lihat Detailnya Warnanya Anjay Ini klasik banget gitu ya Dikombinasikan dengan Trend-trend saat ini Wah ini benar-benar masuk banget Teman-teman yang suka Korean style Pakai ini Bagus Teman-teman yang suka Casual Pakai warna Sepatu ini Bagus Ini harganya adalah 599.000 rupiah Dan jujur Selain itu Saya juga penasaran Dengan sepatunya Si Specs ya Karena saya punya Specs itu cuma Sepatu untuk futsal Yang terakhir Ya tadi Masalah perpakaian Sudah Sekarang masalah Wawangian Yaitu Wishlist saya Adalah kolaborasi Antara Humans Atau HMNS Dengan Christian Sugiono Lanjut Part 2 Anjay ya Yang sebelumnya Udah ngerilis Itu saya penasaran Nah itu tadi ya Beberapa barang-barang Brand lokal Totalnya Ada 10 Yang udah saya Rekomendasikan Ke teman-teman Sekali lagi Ini adalah Daftar Wishlist saya Keinginan saya Brand-brand lokal Yang ingin saya beli Tahun 2024 Daripada saya Simpel sendiri Mending saya jadikan Konten Siapa tahu Bisa jadi Referensi juga Buat teman-teman Yang mungkin THR-nya masih banyak Oh ternyata Barang-barang Yang jadi Wishlist-nya Mas Norif Ternyata Cocok juga Dengan apa yang Saya inginkan ya Dan untuk link Pembeliannya Sudah saya letakkan di kolom deskripsi Di bawah Dan Buat teman-teman Yang mungkin Punya rekomendasi Barang-barang lain Dan belum saya sampaikan Di list video ini Teman-teman Tulis aja di kolom komentar Di bawah ya Kita saling sharing ya Terima kasih teman-teman Ada nonton Selalu dukung Bangga dan pakai Baroka Kanal Lokalistimewa Saya Norif Arisman Thanks for watching Stay positive And you're the BB Brake See you next time